Ingin menjadi manusia berkualitas di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi? Bergabunglah dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penyelenggaraan fasilitas pendidikan untuk penyandang disabilitas di tingkat perguruan tinggi sudah menjadi kewajiban Universitas, khususnya di Universitas Muhammadiyah Surakarta sudah ada beberapa gedung yang memberikan fasilitas yang ramah bagi penyandang. Sebagai wujud pemenuhan hak agar rekan-rekan penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan yang sama. Pengadaan fasilitas seperti lift, rem, jalur pedestrian, dan beberapa fasilitas untuk difabel hanya ada di beberapa gedung saja dan belum menyeluruh di semua gedung UMS. Pendidikan merupakan salah satu fondasi terpenting dalam kehidupan manusia. Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Pasal 40 yang menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan dan atau memfasilitasi pendidikan untuk penyandang disabilitas di setiap jalur, sinjang, dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Maka dari itu, setiap instasi pendidikan wajib menyediakan fasilitas yang ramah bagi penyandang. Salah satu solusi telah ditemukan untuk mengatasi masalah interaksi yang terjadi, yaitu ditemukannya terobosan baru berupa aplikasi bernama Pena Barat. Aplikasi ini dibuat oleh mahasiswa teknik informatika Universitas Muhammadiyah, Surakarta, yang berguna untuk menerjemahkan bahasa non-verbal ke dalam bahasa verbal. Jadi, teman-teman tuli atau teman-teman yang tidak bisa mendengar, mereka memiliki keterbatasan untuk bisa berkomunikasi dengan teman-teman di lingkungannya. Atau untuk contoh kecil di UMS ini ada yang namanya Mas Diki. Nah, dia itu untuk berkomunikasi dengan teman-temannya sekampus itu pun kesusahan. Padahal dia orangnya yang ceria, suka ngobrol, tapi karena malu atau teman-temannya yang tidak bisa berbahasa isyarat, dia jadi diam terus bahkan ketinggalan materi pelajaran karena hanya bisa menyemak olah tulisan. Jadi, muncul nih konsep Pena Barat. Pena Barat itu aplikasi yang bisa menerjemahkan suara lembahis Indonesia menjadi gambar gerakan bahasa isyarat. Nanti kita ada salah satu dari tim kita jadi model untuk memperagakan gerakan bahasa isyarat. Terus, untuk fitur keduanya, dia menggunakan kamera handphone untuk menangkap gambar gerakan bahasa isyarat. Katakanlah, ada teman-teman yang memperagakan ini. Nanti melalui kamera di handphone, dia akan tahu kotakan ini. Satu area ini, apa sih artinya? Oh, ini nama. Oh, ini kamu. Seperti itu. Kendalanya pasti dalam perancangannya. Karena kita hanya diberi waktu 3 bulan dengan 3 orang yang mana kita memang belum profesional. Kita harus menggali-menggali-menggali untuk memecahkan permasalahan machine learningnya. Jadi, machine learning adalah sebuah teknologi ataupun apa ya kita sebutnya, algoritma. Bagaimana membuat komputer ataupun handphone ataupun sistem digital itu bisa mengenali apa yang manusia harus kenali. Seperti halnya, kamera kita itu kalau hanya kamera dia cuma bisa tahu, oh ini gambar. Tapi dia nggak pernah tahu di gambar itu ada apa saja. Mengenali objek, oh itu ada manusia, oh itu ada tangan. Nah, itu kan butuh proses pengenalan. Seperti manusia ketika masih kecil, dia nggak pernah tahu, oh ini tangan. Dia harus dikenalkan tangan A, tangan B, tangan C, sampai tahu, oh tangan itu seperti ini. Kita harapkan beberapa tahun ke depan ini bisa menjadi aplikasi yang semua bahasa isyarat berada di sini dan semua kosa kata bahasa Indonesia ada di sini. Jadi, teman-teman tuli dan teman-teman dengar tidak perlu bingung lagi ketika mau berkomunikasi. Tinggal menggunakan aplikasi ini bisa saling berkomunikasi dengan baik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Karena terdapat beberapa fasilitas yang merah ramah, kita berharap bahwa instansi pendidikan menjalankan kewajibannya untuk menyediakan fasilitas yang ramah untuk penyendang disabilitas. Selain itu, dan adanya aplikasi Pena Barat merupakan salah satu langkah awal bagi kita untuk lebih mudah berkomunikasi dengan para penyendang. Harapan kedepannya, aplikasi serupa bisa berkembang dan bermanfaat bagi para penyendang dan penyendang dalam berkomunikasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!